Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memberikan sekalian Ini beberapa ayat Dari surat Yasin Dimana dalam surat ini Kita akan coba mempraktekkan Menganalisa Atau mencari Kalimat-kalimat yang tergolong Naat Kita lihat ayat yang kedua Wal-Quranil Hakim Ada waw disini Yang kerjanya Menjadikan Al-Quran Ini baris di bawah Ini namanya waw qasam Waw sumpah Waw qasam itu adalah satu jenis dari huruf jar Jadi huruf jar itu Tidak hanya Yang sembilan itu saja Min ila'an ala fi rubba Alba' al-kaf al-lam Juga huruf-huruf qasam Maksudnya waw, bak, dan tak Makanya Al-Quran ini menjadi Majurur Majurnya dengan kasrah Kemudian ada Al-Hakim Nah Al-Hakim ini Coba kita bandingkan Antara Al-Quran dengan Al-Hakim Bagaimana caranya Kita lihat Al-Quran itu Ternyata ma'rifah kan Karena sama-sama ada alif lam Jadi sama-sama ma'rifah Yang kedua Dia sama-sama mufrad Ciri-ciri mufrad itu adalah Ketika tidak ada Ciri-ciri musana dan jama' Berarti dia mufrad Dan yang ketiga Al-Quran itu Muzakhar Tidak ada ciri-ciri mu'annasnya Tidak muzakhar Dan yang keempat Al-Quran itu adalah Yang tadi Majurur Karena terletak setelah Huruf jar Nah Al-Hakim juga ma'rifah Juga mufrad Tidak ada ciri-ciri mu'annasnya Juga muzakhar Tidak ada mu'annasnya Dan juga majurur Dengan Kasrah Berarti Al-Hakim ini adalah Na'at Kalau kita I'arakan Al-Hakim Na'at Tabi' Lil'ismil majurur Al-Quran Nah Majurur Bikasrah Liannahu Isim mufrad Kita lihat berikutnya Ayat 4 Karena di ayat 3 Tidak ada na'at Di ayat 4 Ada siratin Siratin ini Majurur Karena terletak setelah Huruf jar Ada Ada alah Nah Terletak setelah alah Maka Mustakim Yang terletak setelahnya Juga ikut majurur Sama-sama majurur ya Apakah ini memenuhi syarat Untuk Na'at Kita lihat dulu Pertama Suratin itu Ma'rifat Atau nakiroh Ternyata dia Nakiroh Nakiroh Karena tidak ada alif lamnya Mustakim juga nakiroh Terpenuhi nomor 1 Nomor 2 Nomor 2 Apakah Siratin itu Mufrat Musana Atau jamak Ternyata dia Mufrat Karena tidak ada Ciri-ciri musana Dan tidak ada Ciri-ciri jamak Mustakim juga Mufrat Oke terpenuhi Sama-sama Mutabakah Yang ketiga Yang ketiga Apakah Siratin itu Mudakar Atau mu'anaz Ternyata dia Mudakar Karena tidak ada Ciri-ciri mu'anaz Mustakim juga Mudakar Terpenuhi lagi Terakhir Apa Hukumnya tadi Oh ternyata dia Majrur Majrur Apakah Mustakim juga Majrur Oh juga Majrur Berarti terpenuhi Maka Mustakim ini Dinamakan dengan Na'ad Na'ad Kita ulang Mustakim Na'ad Tabi' Lil'ismil Majrur Siratin Majrur Bikasrah Liannahu Isim Mufrat Kita lihat Kita lihat Ayat berikutnya Al-Aziz Al-Aziz Al-Rahim Al-Aziz Ini kenapa Dia Majrur Oh Rupanya disini Ada isim juga Ada isim Yang tidak Beralif Lam Dan tidak Bertanwin Berarti ini Namanya Mudaf Pelajaran Sebelumnya Ada mudaf Al-Aziz Adalah mudafun Ilai Kalau kita Irapkan Tanzila Tanzila Itu adalah Mansub Bifadha Liannahu Isim Mufrat Wahu Mudaf Al-Azizi Mudafun Ilai Majrur Bikasrah Liannahu Isim Mufrat Adalah Labzul Jalal Al-Rahim Al-Rahim Ini Tidak mungkin Mudafun Ilai Karena Al-Aziz Ada Alif Lam Berarti Kita curigai Dia Naat Bagaimana Mengujinya Kita Lihat Dari Dari segi Ma'rifah Nakira Ternyata Al-Aziz Ma'rifah Al-Aziz Ma'rifah Al-Rahim Juga Ma'rifah Terpenuhi Yang kedua Al-Aziz Itu Mufrat Musana Jama' Ternyata Dia Mufrat Al-Rahim Juga Mufrat Terpenuhi Yang ketiga Apakah Al-Aziz Itu Muzakar Atau Mu'annath Tidak ada Ciri-ciri Mu'annath Berarti Dia Muzakar Lagi Terpenuhi Al-Rahim Juga Muzakar Apakah Al-Aziz Itu Marfuk Mansub Atau Majrur Oh Dia Majrur Majrur Maka Al-Rahim Juga Ikut Menjadi Majrur Kalau Begitu Al-Rahim Juga Na'ad Kita Irapkan Al-Rahim Na'ad Tabi' Lil'ismil Majrur Al-Aziz Majrur Mbikasrah Liannahu Lafzul Jalalah Sebenarnya Isi Mufrat Cuma Ada Penamaan Khusus Untuk Lafzul Jalalah Nama-nama Allah Yang Dibiasakan Oleh Para Ahli Nahu Menyebutkannya Sebagai Lafzul Jalalah Ini Halaman Ini halaman Berikutnya Yang Kita Bahas Ayat 17 Ini Surat Ali Amran Ali Amran Oke Assabirin Kenapa Assabirin Ini Majrur Karena Dia Na'ad Kepada Alladzina Alladzina Ini Majrur Dia Terkait Dengan Ayat Sebelumnya Sebelumnya Kalau kita Herapkan Alladzina Isim Yang Mabni Alladzina Adalah Isim Mausul Mabni Alal Fadhi Fi Mahalli Jarin Majrur Assabirin Na'ad Kita Uji Pertama Alladzina Ma'rifat Tenakirah Ma'rifat Semua Isim Mausul Otomatis Ma'rifat Kemudian Assabirin Ma'rifat Juga Ada Alif Lam Alladzina Itu Mufra Muthanah Jama' Dia Jama' Ternyata Dia Untuk Jama' Assabirin Juga Jama' Kemudian Muzakar Mu'anas Muzakar Tidak Ada Ciri Mu'anas Dua 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 Muzakar Dan Yang Ketiga Hukum Sama Sama Majrur Berarti Assabirin Adalah Na'ad Assabirin Na'ad Tabi' Lil Ismi Majrur Alladzina Majrur Bi Al-Yak Ada Ya Di Sini Sebagai Tanda Majrurnya Lianna Jama' Muzakar Salim Kemudian Ada Wa Wa Adalah Huruf Ataf Huruf Ataf Berarti Yang sebelum Ataf Dinamakan Ma'atuf Alay Ma'atuf Alay Ma'atuf Alay itu Tidak punya Hukum Nah Dia hanya Penamaan Saja Sama dengan Mudaf Tidak ada Hukum Khususnya Bisa Bisa Dia Marfuk Bisa Saja Dia Mansub Dan Bisa Saja Dia Majrur Nah Disini Ternyata Dia Majrur Karena Na'ad Kepada Majrur Tadi Maka Ma'atuf Nya akan Ikut Menjadi Majrur Ma'atuf Apabila Ma'atuf Alay Majrur Maka Ma'atuf Juga Majrur Kita Irapkan Baik Baik Selanjutnya Ada Hukum Atuf Lagi Ada Majrur Lagi Ada Hukum Atuf Lagi Ada Majrur Ada Ataf Ada Majrur Jadi Ayat Ini Kumpulan Contoh Contoh Yang Di Dalamnya Ada Ma'atuf Alay Dan Ma'atuf Demikian Saja Pembahasan Kita Untuk Hari Ini Yaitu Contoh Contoh Yang Berkaitan Dengan Na'at Dan Ma'atuf Kalau Kita Buka Halaman Yang Lain Dalam Al-Quran Maka Kita Akan Temukan Banyak Contoh Contoh Na'at Dan Ma'atuf Demikian Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh